Halo Di jirisan? Ini tuh lihat pinggirannya udah kayak jirisan banget Ini mau melewatkan malam akhir nih 2021 Sampai jumpa di 2022 Jadi apa dulu deh? Kita gelingi makan siang dulu sebelum naik jirisan Naik jirisan Ini buat rekan-rekan yang mau kesini Ajak dia, dia udah 10 kali kesini Udah jago lah masalah jalan Aku jalannya hafal tapi gak bisa memotor Tadi pagi kita belum sarapan Terus ini lagi di perjalanan Lihat ada batu disana Kita mau makan dulu Ini gratis kalau area sini Jadi motor kita ada disitu Kita disini mau makan dulu Tuang reos wajib Kita lagi mau makan sama apa nih? Ini selada goreng Sama ayam Ayam, kentang Terus ada pemandangan yang? Indah Gunungnya yang mungkin ada Viewnya magis Kita mau sarapan dulu Apaan? Enak banget Apanya? Lebah yang jirta sambal ente Ah, emang bukiu ya naonnya di Lebok Emang enak banget cobaan Beb harus nyobain Ini enak Beda selera Beda lidah Enak banget pokoknya Jadi bukia tuh urang kadar salada Ini masjid desa Cipanganten Parkernya di sini Parkernya di sini Ada adek Dadah Hehehe Sekarang jam berapa nih? Setengah satu Setengah satu Sudah mau berangkat Ya, ini perbakalannya Ya udah Perbakalannya di depan Dadah adek Ini tanggal 31 Desember Ada yang ngajak camping Terutama ingin menghabiskan Nano-Nano nya 2021 Oke Semoga 2022 tidak nano-nano lagi Butuh seledri Ini di persabangan Kita ambil kiri Ke kanan juga bisa Cuma agak muter Ke kiri nanjak langsung Baru 10 menit Udah puyeng Santri Kita kan Beda nyapainya Tapi ini bagus Karena aneh Kamu pakai tepi ini Ke lembah Kadang ditanya Oh kata bay Mau pakai tepi ini Enggak gitu ya Kata aku bilang enggak Enggak asin Kita bikin tingkapnya Lupa kunci Lupa di kunci Jadi kalau dulu tuh Gue yang bawa tas gede Sekarang kan Aduh Gendut tuh Membuat Agak Kurang Bertenaga Udah lah Yang penting Menyampaikan Ini Udah jam 3 Kabutnya udah turun Udah mulai ada grimis-grimis Cuma ya udahlah Mau hujan mau ngeju kita bodo amat Yang penting Kita pelan-pelan Sampai tujuan Balik dengan selamat Amin Ini Seperti biasa Di bagian sini selalu Kak Kabut Kabut Dan Hujan Hujan Ada yang nengok tuh Hihi Hihi Sebetulnya Ini tuh bisa jalan sini Kesana ke atas Cuma kita mau lewat yang sini aja Karena ini lebih datar Gitu Nanjaknya gak langsung gini Tapi Gitu Ini udah setengah jalan Tinggal setengah lagi Kalo setengah lagi Agak landai lah Agak jelas Jadinya nanti Nyampe jam 5 mungkin Harusnya kesini tuh 2-3 jam Cuma kalo kita sia-sia gitu Kalo jalan cuma segitu Kita pengen lebih lama lagi Jadi meskipun deket kita pelan-pelanin Ini tuh view-nya ada situ patenggang Di bawah situ Dan kita baru tau Ternyata disitu ada kampung Baru kayaknya Mbak Be Enggak udah lama kali Be Cuma kita gak ngeliat aja Kemarin kabut Ini kita udah dateng di daerah Saat orang lain campingnya Di deket mana Be Danau Kita Di Sunan ibunya Kita disini Jadi nanti kalo mau masuk Kita biar 10 ribu kesana ya Iya Apa di tempat tadi aja Ini kita udah nyampe Terus nemu Arbei Nih Kita pake tenda jadul lagi Ini tenda yang No jadul Legend Oh legend oke Ini di depan danau Ya kemarin gak tau danau Di depan danau ada listriknya Sekarang kok gak ada Selamat datang Ini tenda kita Belakangnya ada danau Danau apa Be Danau Rachkum Maaf tadi Kita gak sempet videoin Pasang bongkar tendanya Karena memang lagi apa Lagi kabut Takutnya hujan kan Kalo udah gini enak jadinya Jadi lagi mau bikin apa Krim latte Krim latte Enggak bikin teh sari wangi Besok lah Besok Bisanya cuma sebiji tau ini Neng bang Kan itu Ini kita Lagi bikin milo Terus dia bikin kopi latte Ayo Ini jam berapa Be Higit Bagian lightingnya Kita bikin api unggun Karena dingin Terus Apa Tuh Jam Napa sih gak jelas Jam 7 Jam 7 Jujuh Enggak Enggak Sini 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 Kita buka nih ayamnya Ih si seksi Manis Menggoda Kita edan Kita depet ayamnya Jadi kita udah bikin dulu nih Nih ayam bachkar Kita simpen disini Ini kita mau goreng nasi Pakai bawang aja berarti ya Pakai bawang aja Pakai bawang aja Mas ini ayam kita Ini harus dibalikin kayaknya Ini lagi bikin oseng Selada Selada Terus gak tau deh ceritanya dari mana Cuma oseng-oseng selada aja Enak gitu Enak katanya Ini nasinya udah mateng Tinggal lenggu ayam lagi Jadi gimana? Ini sesuai expect banget Selamat makan Bersama kerupuk tempe Besok makan juga Nau Keciwis Anjir Ini yang lagi makan Sama tempe Terus ada ayam juga Apa tuh? Selada 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 bochkor Mulain Tidak ada air Tema Bukan Ini udah di kantong tidur Tinggal di restletingin semua Tidur deh Selamat pagi Yang dibombardir terus Bombardir kencut Yang busuk itu Jadi Tadi malem tuh Eh bukan Tadi sore Yang banget tuh Disitu ada gunung Ada gunung Cuma Cuma Dan kita nenda disini Cuma kita Nggak ada lagi Nggak ada lagi Nggak ada lagi Nggak ada lagi Beih Sama siapa disini Nggak ada siapa-siapa Ternyata Baru nanti cucai-cucai gitu ya Sambil gosok gigai Sambil cuci muknya Montongin keciwis Kita nemu di jalan kemarin Di tempat membuangan gitu Sedih amat Tempat membuangan Maksudnya kayak Tumbuh lagi udah dibuang Tumbuh lagi Ini lagi bikin adonan bakwan Terus sambil nyambi Masak nasi merah Ini Jadi dikasih nasi merah Ini dari Banten Asli Dibawa kesini Ini Nasinya udah mulai gigih Terus Ada matahari Alhamdulillah tuh Kelihatan kan Ada gunung-gunungnya Ini udah mulai kelihatan Nanti kalau udah terang Terus kita udah makan Kita lanjut ke patuha Masak nasinya pake apa? Batu Ini masak nasinya pake batu Jadi setelah Berasnya itu agak Berbeda Makanya apinya dikecilin Tutup pake plastik Biar uapnya gak keluar Terus tutup pake batu deh Kita mau lanjut masak Sambil Bikin sambil Sama keciwis Sama bikin tempe mendoan Ini kita lanjut bikin tepe mendoan Si nasi tetep ditutup Jangan dulu dibuka Biarin aja Nanti kalau mau makan baru dibuka Biar tanak Biar matangnya merata Gitu Masih tinggi mendoan Bikin sambil Ini ada tempe Ayam Terus asin Ada sambil Terus keciwis Sama itu ada Nasi merah Enggak Tidak 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 Ke trekking ke atas Yuk Mau samit Apa bayi namanya Samit Jadi ini Kita jalan aja dulu Kabut terus Di sini kabut Udah namanya udah keliatan lagi Tapi perjalanan Terus Tendanya aman Kita yang juga sehat selamat Sampai tujuan Berdoa mulai Ini kita udah mulai Kemuka patuhan Dan kita gak tau jalan Kita pelan-pelan aja Lihat Tindak aja doang Kita doang yang camp Kita dari arah danau Terus Itu ke arah yang si bapak Kita masuk lewat sini Ini juga gak tau bener Gitu salah Cuma kita lewat aja Yuk Ini kita udah masuk hutan Mungkin jalannya kesini Kita ikutin aja Apa ini Pita oren Patokannya Ini udah 5 menit aja Hei Apa Gak ada Gak keliatan kawahnya Ini kawah di bawah Terus kita belok ke kiri Nanti kiri turun Baru naikin ke kanan Yuk Kali aja kan Jadi kita melipir kawah putih tuh disana Terus nanti turun ke bawah Tanda putih itu ada tanda putih disana Nanti naik lagi Disini harusnya ada gunungnya Gitu Lanjut lagi Ini alhamdulillah keliatan tuh kawah putih Jadi pilnya kalo kita ke gunung patuha itu ada kawah putih Cuma kawah putihnya kadang ada kadang enggak Karena ada kabut Gitu Galor ke patuha tuh semak belucar Lebih dari kayak itu ya weh Apa? Lepas tanpa Iya Jadi Kalo jalur sini masih ngikutin aja Jalurnya jelas kok kalo mau ke patuha Terus ada Kayak gitu Tapi warna oren Itu dari tadi nuntun kita banget Ini kita nyampe Disini bay Kesini aja lah Udah pasti gelap Itu kesitu ngeliat buat ngeliat kawah Kalo puncak kesini nih Ke kiri Jangan kesitu Oke Ini puncaknya disana tuh Ada bendera Puncak patuha Selamat 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 Jalurnya Jalurnya Mantap Ini kita nyampe puncak patuha tuh jam berapa bay? Jam 10 Jam 10 Jadi jam 11 aja anggap Jadi kita tadi dari danau nya itu berarti 2 jam kesini Ini Itu jalurnya Santai Sesantai-santainya ya gak sih bay? Betul Kalo ngebut bisa sejaman lah Iya lah Tapi bukan buat gua kalo ngebut Terus disini juga ada edelweiss Ada bunga ya Edelweiss Nih Tapi cukup dipandangi aja lah Kita istirahat bentar dulu Buat nurunin kaki Abis itu kita langsung turun lagi Karena posisinya juga kabut Ya gak bayi? Yoi Ini jam 11 pas Kita mau turun Ke tempat kita camping Tadi di deket danau yang ada deket Sunan Ibu Kita nanti kasih tau lagi jam berapa nyampe nya Jadi untuk kesini jalurnya tracknya jelas banget Terus tinggal ikutin aja ya Harus banget tracking ko Udah jalur turun Tadi Cuma bentar doang Tuh dia udah jalan lagi Nih kawahnya keliatan kecil banget Temen gua udah di atas dong Kalo jalur bayar tuh jalur sana nih Jalur bayar Kita biasalah nyari jalur yang murah Nanti udah dikasih Nanti ga dikasih Kau jalan di sini Nanti ga dikasih Tuh kan Jadi ini tuh disewain Satu gitu tuh 800 ribu Kapasitasnya bisa 4-5 orang Ini jalurnya nih Terus banyak lagi dibangun-bangun juga Di daerah sana Jadi udah nyampe lagi Terus tersebut kita ada di bawah Kita cari dulu Tendanya udah kita bongkar Terus ini kita lagi masak Lagi apa kamu? Makan Dengan view Ini mau makan dulu Dia udah habis Emang dia selalu curang Jadi tadi malam siapa yang? Kita doang Rata ekspetasinya bakalan rame ya Kayak ada Ternyata gak ada Gak ada sama sekali Kita udah siap-siap mau pulang Ini udah turun Jadi Biasalah Selalu dikasih Sekuriti gagal nih Masa gue BAB tiba-tiba ada orang lewat Gak dikasih tau Kampret Jalur sini mah majestik Ini udah sampai lagi di desa Cipanganten Kadang-kadang situ ada kebun strawberry Ei Ei Aí outro Saat sake nanda ada siap-siap survive Terima kasih.